Me-me-me McFarland Toys Indonesia Hai teman-teman, disini saya Edwin dari Sibiru Toys ingin mereview Batman keluaran McFarland Toys dalam edisi 3 Jokers dan teman-teman lihat, figur ini merupakan figur yang sangat keren sekali buat teman-teman yang suka desain klasik Batman saya harapkan segera cari figur ini karena saya yakin figur ini akan ludes dalam waktu yang tidak lama nah jadi teman-teman figur ini baru saja keluar di Indonesia dan teman-teman jika ingin mencari figur ini teman-teman bisa cari di Tokopedia atau ke Toys Kingdom sebagai penggawa resmi dari McFarland Toys di Indonesia nah jadi teman-teman figur ini itu ada sedikit perbedaan dibandingkan figur McFarland Toys yang lain yaitu merupakan lehernya ini jadi tidak ada kerakan atau artikulasi langsung melainkan ketika teman-teman ingin menggerakkan lehernya maka dia akan bergerak melalui pangkal leher ya nah sangat berbeda ketika teman-teman menggerakkan misalnya nih figur McFarland yang lain mereka biasanya itu menancapkan kepala di atas leher tetapi untuk figur Batman yang kali ini 3 Jokers gerakan ada di pangkal leher bukan di leher terus secara pahatan atau desain sclaptingnya ini sangat keren sekali jadi kalau teman-teman suka desain klasik Batman wajib banget buat punya mainan yang satu ini nah untuk secara sayapnya kalau teman-teman lihat ini detailnya wah gila berlebihan sekali ya dan untuk mainan seharga 350 ribu saya merasa memang klasik McFarland itu di atas rata-rata secara sclaptingan tapi memang ada sedikit kritik yang diberikan oleh para penikmat dari McFarland yaitu untuk figur-figur sejenis seperti yang saya punya itu megafigur Darkseid itu biasanya di bagian tangannya itu udah lepas tetapi yang saya perhatikan itu tidak terjadi di figur Batman kali ini nah teman-teman ketika membeli Batman ini teman-teman akan membelikan aksesoris berupa grappling gun ya oke jadi teman-teman figur ini itu terdiri dari 6 jenis figur yaitu Batman, Red Hood dan juga ada Batwoman terus juga ada 3 yang lain yaitu Joker The Comedian terus juga ada Joker The Clown dan ada Joker yang satu lagi yang saya lupa namanya nah teman-teman kalau teman-teman perhatikan disini artikulasi McFarland itu sebenarnya sangat bagus sekali karena ada 22 titik artikulasi seperti di kepala terus di lengan terus ini juga bisa diputar ya terus di bagian ini juga dengan ada ball jointnya terus disini juga ada di bagian absnya di bagian celana dan juga ada di bagian sepatu yang detail banget jadi kalau teman-teman lihat ini kita bisa melihat ya perbedaan tekstur yang sangat jelas diantara tekstur kain dengan tekstur kulit pada bagian sepatu nah dan ini juga ada tekstur kulit pada bagian sayap si Batman oke teman-teman kalau kita berdarikan figure Batman ini ya itu punya tinggi sekitaran 7 inci dan ini jika disandingkan dengan figure Batman saya yang lain ini versi Justice League dan ini versi Justice League yang lainnya nah jadi figure Batman ini bisa dibilang tingginya sama dengan figure Batman yang lain jadi kalau teman-teman pajang bakal bagus banget oke teman-teman kurang lebih itu saja yang ingin saya share dalam review kali ini dan jangan lupa untuk klik subscribe dan share video ini jika teman-teman suka dan happy DC days McFarland Toys Indonesia sampai jumpa di video ini jika teman-teman вид locker sampai jumpa di video ini jika teman-teman sampai jumpa di video ini jika teman-teman sampai jumpa di video ini jika teman-teman